bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan nah baik disini saya akan menyampaikan terkait ya terbongkar sudah ya ini ada alasan Komandan Korem eh datang ke tempatnya Habib Bahar nah ini ketahuan nih kawan Apa alasannya datang ke tempatnya Habib Bahar ini mulai ketahuan saya bacakan dulu kawan ya sabar Hai saya bacakan dari media online-nya demokrisi.id dengan judul alasan Komandan Korem datangi pesantren Habib Bahar bin Smith yaitu pengamanan tahun baru Komando daerah militer Kodam 3 Siliwangi angkat suara soal perdebatan antara Komandan Korem 061 Surya Kencana Brigadir General Teni Ahmad Pauji dengan Habib Bahar bin Smith yang videonya viral korem 061 Surya Kencana berada di bawah Kodam 3 Siliwangi Kepala penerangan Kodam Siliwangi Kolonel Tri Hidianto mengatakan Brigjen Teni Ahmad Pauji datang ke Komplek pesantren Tajul Alaiwine terkait pengamanan tahun baru jadi intinya itu kedatangan Brigjen Teni Ahmad Pauji dalam rangka pengamanan tahun baru kemudian didatangi ke situ intinya menyampaikan masalah kerumunan kata Kolonel Infantri Ari Tri Hidianto Sabtu 1 Januari 2021 imbauan diberikan terkait adanya instruksi dari Kemdagri dan Kapolri soal kerumunan di malam tahun baru Komandang Korem Surya Kencana Brigadir General Teni Ahmad Pauji kata Kolonel Ari melakukan imbauan-imbauan yang kepada masyarakat di Bogor termasuk ke pondok pesantren Habib Bahar bin Smith ada kekhawatiran tak ada protokol kesehatan di sana nah yang agak diragukan yang agak diragukan yang ada di tempatnya Habib Bahar Smith ini makanya dan rem ke sana ujar Kolonel Infantri Ari nah kedatangan Brikjen Teni Ahmad Pauji menurut menurut Kolonel Ari disambut kurang baik dan seperti dicurigai ada kesan juga bahwa Habib Bahar tidak menghargai kedatangan Komandan Korem sambutannya enggak enak kayak kita mau ngapain saja ya perbeda-perbeda batan dia yang tidak menghargai kita tutur Kolonel Ari menurut kolonel Infantri Ari sewaktu diberi imbauan itu Habib Bahar seakan tak menerima bahkan menurut Kolonel Ari bahwa Habib Bahar bismit berbicara melebar ke hal lainnya Komandan Korem sampaikan nanti kalau ada kerumunan terpaksa dibubarkan karena enggak boleh menjalan tahun baru cuma di belok-belokan kata Kolonel Ari jadi itu kawan dan kita sudah saksikan dan ternyata di sini ya diwakili oleh kolonel Ari ya kalau ini seder saya juga nih ya Kolonel Trihidianto sebagai Kepala Penerangan atau Kapendam Kodam 3 Silwangi menyampaikan bahwa maksud kedatangan daripada Komandan Korem jadi intinya di sini yang saya sampaikan di video sebelumnya kawan ini terjadi miskomunikasi ini terjadi salah paham kenapa saya ambil contoh ya saya ambil suatu pemahaman secara psikologis situasi ya situasinya adalah adanya ramainya terkait pernyataan Pak Dudung ya Bapak Kasat yang dikritik oleh Habib Bahar bismit nah kemudian merembek kepada adanya beberapa okunan prajurit yang mengancam Habib Bahar Habib Bahar ini kan warga sipil Habib Bahar ini tidak begitu mengetahui kehidupan seorang prajurit 100 peren tidak ya saya ya saya pernah ketemu ya kan Habib Bahar bahkan mungkin Habib Bahar bismit pun tidak terlalu paham itu masalah eh mulai dari pangka apa itu pangka prada pratu praka kopda kotu kopka tidak mengerti taunya itu Habib Bahar itu tentara itu mantap tak tahunya begitu paling ditahunya itu nanya pernah nanya sama saya Bang pangkanya kolonel itu ya begitu eh general taunya general tapi tidak tahu pangkat itu prada pratu praka karena itu wajar tapi yang jelas bagi Habib Bahar tentara itu sama yaitu dekat dengan rakyat ya kan nah wajar ya karena Habib Bahar bukan seorang tentara dan tidak pernah berada hidup di lingkungan tentara tapi keyakinan Habib Bahar adalah tentara itu mantap nah makanya Habib Bahar itu senang kepada tentara bahkan beberapa foto itu kan menggunakan baret yang ciri khas tentara karena saking bangganya dengan tentara ya jadi saya beli ini miskomunikasi ya jadi ini secara psikologis ya bisa Habib Bahar pasti kaya telah didatangi berhubungan begitu jadi wajar mungkin ada kecurigaan wajar itu yang pertama nah yang kedua ini nih ini biasanya kan di tentara itu ada protap ada prosedur yaitu dimana jika ada atasan atau ada komandan yang mau berguna mau jalan-jalan ke satu tempat ya kan mungkin entah itu silaturahmi dan sebagainya bahkan itu ada biasanya babinsa atau mungkin yang ditutup dari staff mau koordinasi saya contoh nih ayo kita mau datang ke tempat nyabib Bahar mungkin mau ngobrol-ngobrol diskusi diskusi apa nah ini biasanya itu yang saya tahu ada di situ prosedur tetap atau protokol tetap yaitu diberitahu apalagi jabatan setingkat Komandan Korem ya bintang satu nah disinilah mungkin kekurangnya seandainya disitu ada babinsa yang disitar situ yang memberitahu bahar bahwa disini danrem mau lewat danrem mau ke sini nah ya kan Komandan Korem pasti disambut dengan hangat pasti sudah pasti saya tahu nih ciri khasnya Habib Bahar itu saya tahu saya tahu karena berapa kali saya ketemu saya tahu saya senang itu jadi ini kembali ini miskomunikasi tidak mungkin Habib Bahar akan menolak apalagi tentara mau datang apalagi tahu yang datang itu general setingkat Komandan Korem oh pasti diterima oleh Habib Bahar pasti saya yakin sudah pasti tidak mungkin ditolak tidak mungkin ya cuman itu yang katakan pertama kali tadi bahwa dalam kondisi fisik sekarang dengan ada begitu ya Habib Bahar bisa jadi kaget oh ada apa begini ya kan nah ini terjadi miskomunikasi jadi kepada saudara-saudaraku karena masih ada video-video saya lihat itu yang viral di beberapa video di media sosial ya ada yang memojokkan TNI ya ada yang memang sengaja memojokkan Habib Bahar dan ini mau dibenturkan ini tidak mungkin terjadi ini kesalahpahaman sudah saya bilang ya ini kesalahpahaman saja apalagi Habib Bahar masih sangat muda ya namanya anak muda ya kan dari segi umur ya saya lebih tua lah ya kan mamanya masih muda kan masih menggubu-gubu masih semangat-semangat begitu nah dari segi umur tapi dari segi ilmu ya saya angkat tangan lah dari segi ilmu agama ya Habib Bahar lah ulama kita mungkin dari segi ilmu militer mungkin ya saya lebih unggul lah yang begitu-begitu ya karena saya membidangi itu jadi ini kesalahpahaman tidak perlu lagi mau lebar-lebar kawan semuanya ya kan karena siapa pengen datang ke Habib Bahar siapapun pasti diterima ya ini saja kawan semoga ke depan TNI dengan rakyat selalu bersama-sama untuk membangun negeri ya karena saya sendiri punya keyakinan bahwa jika TNI terus bersinergi dengan polder di dukun rakyat Indonesia akan kuat kawan bagikan videonya dan kita doakan ya doakan semuanya doakan Habib Bahar diberikan keselamatan kesehatan diberkahi umur yang panjang dan berkualitas dan dimurahkan rezekinya yang banyak dari tempat yang halal kita juga doakan ya Abang saya Syonor saya Brik Jenteni Akmah Pausi semoga juga beliau diberikan keselamatan selalu kesehatan selalu diberkahi umur yang panjang dan berkualitas dan dimurahkan rezekinya yang banyak dari tempat yang halal terima kasih kawan salam hormat buat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merdeka NKRI Harga Mati selamat menikmati